Dapak Bersaian, siang kali ini kami oli dari Padang, Sumatera Barat di mana penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang ini berlangsung ricu. Sejumlah PKL mengamuk dan menyerang petugas. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang berlangsung ricu. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas saat Pol PP terjadi lantaran para pedagang menolak direlokasi. Sejumlah pedagang itu mengamuk saat barang dagangannya disita oleh petugas ke atas mobil Dalmas Patroli Satpol PP. Bahkan sejumlah warga mengusir dan melempari mobil Patroli Satpol PP dengan batu, sehingga petugas terpaksa mundur dari lokasi penertiban. Penertiban ini dilakukan karena PKL dianggap melanggar perda lantaran berjualan di atas barang jalan, sehingga mengganggu kejamanan para pengunjung wisata. Sementara itu para PKL ini menolak untuk ditertibkan lantaran tempat relokasi berjualan yang disediakan oleh Pemko Padang, tidak bisa menampung seluruh pedagang yang berjualan. Kita tidak terlalu refresif terhadap PKL, kita ingatkan. Nah sekarang kan ini sudah, itunya kan sudah selesai. Pantai Barang itu harus kita kembalikan lagi. Kondisinya, tadi pagi dan beberapa hari kemarin, PKL sudah mulai lagi melatakan tenda, payung, kursi di berpantai. Dan ini kalau kita biarkan bisa masif, mulai dari ujung alakin sampai dengan tempat tanah merasa, akan seperti ini kalau memang ini digiarkan. Penertiban ini pun terpaksa dihentikan dan ditunda untuk sementara waktu guna menghindari jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Aiyus melaporkan. Unjuk kerasa mahasiswa di Buton, Sulawesi Tenggara diwarnai bentrokan. Mahasiswa terlibat adu fisik dengan keamanan kampus dan sekelompok preman. Aksi saling dorong hingga nyaris bangku kukul antara mahasiswa dengan keamanan kampus ini terjadi di depan pintu masuk Universitas Buton Waude Al-Zaryani, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Upaya merangsak masuk ke dalam kampus dihalau keamanan dan beberapa orang yang diguga sekelompok preman. Kecuhan berlanjut saat mahasiswa mencoba membakar ban bekas namun jarang petugas keamanan dan polisi. Untuk kami adalah yang pertama membisah kepada pimpinan pusat Mamadiya untuk segera memperhentikan dengan tidak hormat Rektor Universitas Mamadiya Buton masa jabatan 2022-2026. Unjuk kerasa akan kembali digelang hingga tunjutan mahasiswa terpenuhi. Musai menyampaikan aspirasinya, mahasiswa kemudian mengubarkan diri dengan tertib. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Aiyus melaporkan. Di duga salah injak pedal, sebuah minibus menerobos masuk ke dalam sebuah supermarket di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Meski kondisi toko tengah ramai beruntung, para pengunjung dapat menghindar. Sebuah minibus masuk ke dalam supermarket di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ini terjadi saat para pengunjung memenuhi supermarket tersebut. Menurut saksi mata, minibus masuk ke dalam toko karena di juga pengemudi yang merupakan seorang wanita salah injak pedal. Pengemudi yang tidak bisa kendalikan kendaraannya, akhirnya merobos masuk dan membuat rusak sejumlah fasilitas toko. Saya sih lupa narik-narik sangat ya. Itu anak kecil yang bawa apa dia? Anak muda. Anak muda ya bawa? Nah, sepantara saya lah, cuma perempuan. Oh, perempuan. Dia salah nginjak pedal gas? Ya. Oh, setelah itu mobil langsung hantam ke dalam? Langsung masuk ke dalam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu orang mengalami luka ringan dan langsung dibuat ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pengobatan. Dari Jakarta, Rio Manik, AY News melaporkan. Warga Manis Renggo, Kelaten, Jawa Tengah dihebohkan dengan pertemuan jasad rumah rita dengan kondisi terpenggal. Diduga korban dimutilasi oleh pelaku akibat sakit hati. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi terpenggal di dalam rumah di Kecamatan Manis Renggo, Kelaten, Jawa Tengah. Saat ditemukan, tubuhnya berada di dalam kamar dengan kondisi berlumuran darah. Sementara kepalanya di ruang tamu. Warga sekitar heboh saat polisi datang ke lokasi pada Kamis pagi. Warga mengaku tidak mendengar keributan di dalam rumah korban. Polisi mengaku telah mengamankan terduga pelaku, tima polres Kelaten. Pelaku telah menyerahkan diri pada Kamis, dini hari dan tengah diperiksa intensif oleh petugas. Karena adanya sakit hati atau penjegam, sehingga pelaku mencegik, membanting, kemudian mengukur kepala serta, kemudian memutilasi bagian tubuh, bagian kepala serta.